Oke, balik lagi ke channel gue, saat ini gue berada di sebuah perumahan bernama Java Prakarsa Indah Residence yang berlokasi di area Meruyung, yang nanti lokasinya bisa lo lihat di peta sebelah sini dan untuk detailnya bisa ada di kolom deskripsi ya. Ya, saat ini rumah yang akan gue review adalah tipe adenium dengan luas tanah 129 meter persegi, luas bangunan 115 meter persegi yang terdiri dari dua lantai. Nah, seperti apa detailnya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Yo! Untuk dimensi bangunannya, ini ukuran lebarnya itu 6,8 meter dan ke dalamnya itu 19 meter ya. Jadi, lu bisa lihat sendiri nih, seberapa luas, seberapa lebarnya. Ya, gue berjalan ini, nah, lebar nih, 6,8 meter ya. Jadi, tidak sempit. Dan ke dalamnya masuk sebanyak 19 meter. Oke, kita langsung masuk aja ya, untuk melihat kondisi dan seperti apa sih bangunan ini di sisi interiornya. Yuk, lanjut. Yuk, kita mulai masuk. Nah, sebelum kita masuk, gue mau kasih tau nih, bahwa untuk rumah di sini, itu ada beberapa item yang sudah complimentary ya. Salah satunya adalah pager. Pager dorong ini, ini emang udah include. Ya, jadi lu gak usah bikin pager lagi. Lalu juga ada canopy, itu juga merupakan complimentary. Oke, kita lanjut masuk ke dalam. Ini garasinya. Garasinya sendiri dibeton dan dilapisi dengan batu ornamen andesit seperti ini. Ini bagus nih. Ini dia kokoh. Dan pastinya kalau nanti mobil masuk itu gak licin. Makanya dibikin batu seperti ini. Lalu untuk bagian depan terasnya ini sudah di keramik. Oke. Nah, complimentary berikutnya adalah tamannya nih guys. Ini yang menarik. Oke, tamannya seperti ini. Tapi, bila lu mau beli rumah ini, terus lu bilang, Gue gak suka nih taman ada batu-batunya. Gue mau full rumput semua. Dan, akan diganti rumput semua. Ah, gue gak mau nih. Pohon apa nih, gak jelas nih. Gue gak suka. Gue mau pohon rambutan misalnya. Dan, akan diganti. Atau, ah gak usah. Gue pengen flat semuanya rumput. Oke. Nah, itu complimentary-nya. Jadi, menyenangkan ya. Lu gak terima rumah yang belum tentu selera lu gitu loh. Jadi, ini masih bisa di custom. Catatan tambahan untuk taman ini. Sebagai complimentary juga sudah dibuatkan sumur resapan. Ya, walaupun ini gak bisa gue tampilin ya. Karena udah dibuat gitu ya. Tapi, ini membuat air hujan itu tidak menggenang. Dan, ini bagus sekali. Ini ramah lingkungan juga ya. Untuk fasad depannya, dia menggunakan batu palimanan nih. Cakep banget ini. Ini batu palimanan. Dan, dia dibikin ada bevelnya. Dan, disusun seperti susunan batu bata. Ini full nih. Ujung ke ujung nih. Batu palimanan di sebelah sisi-sininya ya. Sini ada pilar. Nah, sampai ke sini nih. Ini semuanya batu palimanan. Lalu, jendelanya lu bisa lihat. Ini rangkanya rangka aluminium ya. So, lu gak perlu khawatir. Kalau kayak rangka kayu itu kan pasti nantinya rayap, lapuk, dan sebagainya. Dengan aluminium ini, bisa dipastikan lebih kuat, lebih tahan lama, dan terlihat sangat modern. Nah, setelah rangka rangkanya kusennya itu aluminium. Ini untuk kacanya sendiri sudah tinted ya. Jadi, gak terlalu silau atau panas ke dalam nih. Ini sudah dari sananya seperti itu. Kalian tidak usah pusing lagi untuk memasang tint atau kaca film. Nyaman ini. Untuk urusan kelistrikan, rumah ini sudah dilengkapi listrik sebesar 2200 Watt dengan sistem prabayar atau token ya. Ini instalasinya sudah bagus, terpasang. Jadi, benar-benar rumah ini kalau lu beli nanti, dah, tinggal masuk aja. Yuk, kita sekarang masuk ke bagian dalam rumah ini. Nah, untuk bagian pintu depan, ini pintunya terbuat dari kayu kamper solid. Buatan Korea, mereknya Yoshin. Dan dia sudah dilapis dengan melamin. Jadi, bukan di fitur. Ini pandut ya. Ini bagus sekali untuk pintu utamanya. Ini seperti ini nih. Kedengeran gak bunyinya nih? Tuh. Bukan yang kopong. Oke, yuk. Kita masuk. Nah. Ini adalah ruang tamunya. Di sini ada panel MCB-nya. Ruang tamunya seperti ini. Kita masuk lagi. Nah, ini ruang keluarga. Ruang keluarga. Ini penerangannya juga bagus. Lampunya model downlight kayak gini. Dan ada beberapa titik. Jadi, untuk aura di dalam rumah ini terang nih. Enak. Untuk lantai di dalam rumahnya sendiri itu sudah menggunakan yang ukuran 60x60 dengan model granite double loading seperti ini. Jadi, ini terlihat mewah dan juga cerah ya. Dan ini juga pastinya kuat karena ini granite double loading yang proses pembakaran dilakukan dua kali. Di sebelah sini ada wastafel dan untuk urusan sanitar di rumah ini semuanya full standarnya menggunakan toto. Di sebelah sini ada kamar mandi untuk tamu. Nah, ini juga sanitarnya toto ya. Oke, kita lanjut turnya ke kamar utama. Seperti apa nih kamar utamanya? Ini kamar utamanya. Untuk urusan pintu di kamar utama ini menggunakan plywood panel ya lokal tapi dilapis melamin. Sehingga secara tampilan gak kalah ini bagusnya dengan pintu utama tadi ya. Nah, beda sama pintu utama tadi. Ini kalau diketok. Nah, beda ya bunyinya karena ini bukan yang solid. Ya, ini tampilan kamar utamanya. Kalau tadi kita udah bahas itu ada kamar mandi untuk tamu. Nah, ini kamar mandi untuk kamar utama itu berada di dalam kamar. Oke, kita nyalain dulu lampunya. Oke. Seperti bagian lainnya, untuk sanitar itu standarnya menggunakan toto ya. Jadi dari wastafel, sampai ke toiletnya, lalu ke showernya, juga mereknya toto. Lalu itu ada X-House ya, sudah disediakan X-House. Dan buat lo yang kalau beli nanti mau pasang water heater, itu untuk instalasinya sudah disiapkan. Jadi kalian tinggal beli aja water heaternya termasuk stop kontaknya itu udah disediakan. Jadi tinggal beli, pasang, selesai. Nah, ini seperti ini kamar mandi utamanya ya. Nah, yang menarik nih, dari kamar tidur utama ini, pihak rumahan sudah memikirkan dengan sangat teliti ketika membangun kamar ini. Kalau lo perhatiin ya, itu kan di kiri tadi kamar mandi utama. Nah, terus ini ada stop kontak dua. Itu udah disiapkan dengan asumsi lo akan taruh ranjang lo itu disitu. Lalu stop kontak dua kiri kanan itu untuk nakas. Ini layoutnya sudah sangat dipikirkan. Dan untuk di atas sudah disiapkan juga listrik untuk kalau lo nanti masang AC. Jadi kebayang ya, tempat tidur lo disini. Gitu kan. Terus nakas kiri kanan, di atasnya AC. Nah, oke. Coba kita sekarang balik ke badan. Kalau tempat tidurnya disini, nanti lo tidur pasti madep ke tembok itu. Di tembok itu pun sudah dipikirkan mau dipasang apa. Dia sudah siapkan stop kontak. Ya. Dan saluran antena TV. Jadi nanti lo masang TV di tembok yang ini. Dah tinggal pasang. Colokin kabel antena. Dan. Enak banget nih. Layoutnya sudah gak usah dipikirin lagi mau gimana. Pihak pengembangnya sudah memikirkan itu semua. Kita lanjut ke bagian belakang. Ini ada pintu geser nih. Stylis banget ya pakai pintu geser gini ya. Ini pintu geser. Dan disini adalah service area ya. Jadi ini bisa untuk jemur-jemur. Dan terdapat satu unit jet pump. Yang sumurnya sendiri kedalamannya sedalam 25 meter. Nah ini bebas deh. Ini nanti mau jemur pakaian disini. Atau modif-modif juga masih bisa. Oke. Sebelum kita ke sebelah belakang lagi. Nah. Disini adalah kamar untuk asisten rumah tangga. Ya. Sudah disediakan kamar untuk asisten rumah tangga. Dan ini adalah toilet untuk asisten rumah tangga. Ya. Di depan toilet untuk asisten rumah tangga. Tersedia dapur bersih untuk masak dan mencuci piring. Ukuran-ukuran sendiri ini gue ngerasa kayaknya gede banget ya. Kayak lapang gitu. Jadi ya selain untuk masak mungkin bisa untuk menaruh lemari makanan atau bahan pangan. Oke. Di dapur ini juga disediakan jendela yang bisa dibuka ya. Jadi gak pengep nih dapurnya. Kita lanjut lagi. Nah. Di bagian belakang sini juga sudah disiapkan area. Yang bisa nantinya lu gunakan untuk naruh mesin cuci. Sudah disediakan kerannya dan stop kontaknya. Dan juga sudah ada dry nase untuk pembuangan airnya. Wah ini rumah bener deh. Lu masuk tinggal taruh-taruh-taruh. Dia bangunnya semuanya udah dipikirin ya. Sampai kayak stop kontak. Terus keran. Dry nase gitu ya. Nah ini pemandangan di servis area di bagian belakang rumah. Yuk saatnya kita berlanjut ke lantai dua. Gak apa-apa. Oke. Yuk. Kita naik ke lantai dua. Ini tangganya sudah diberi keramik ya. Dan di areanya yang sini sudah ada pagernya. Jadi aman nih. Supaya orang tidak terjatuh atau kejeblos. Nah ini mungkin bisa dijadikan area bersantai ya di lantai dua. Lalu ada jendela yang menghadap ke area utility tadi tuh. Yang ada pompanya. Nah di lantai dua ini juga tersedia satu buah kamar mandi. Dengan spesifikasi yang masih konsisten. Semua saniternya menggunakan toto. Termasuk toilet dan showernya. Dan juga sudah disediakan untuk instalasi kalau lo mau masang water heater. Saluran airnya sudah ada tuh kiri kanan kan. Terus sudah ada stop kontaknya. Jadi tinggal beli saja kalau mau menggunakan water heater. Sekarang kita beralih ke kamar. Nah kamar di lantai dua ini pintunya sama ya dengan pintu di kamar utama tadi ya. Speknya sama. Dan untuk penataannya juga sama. Sudah dipikirkan banget. Di situ jendela dan di situ sudah ada dua buah stop kontak untuk nakas. Lalu di atas sudah dipasang untuk AC. Untuk stop kontak AC sudah dipasang. Jadi tinggal beli AC-nya. Dan lagi-lagi di bawah sini sudah ada stop kontak dan jack untuk antena TV. Jadi nanti TV-nya di sebelah sini. Di lantai dua ini terdapat dua kamar. Nah yang satu lagi di sebelah sini. Nah sama juga sudah dipikirkan tuh stop kontaknya ada di mana saja. Terus untuk nanti kalau pasang AC di mana. Di sini jendelanya cukup besar. Ini juga sudah ada stop kontak dan colokan untuk TV. Yang istimewa dari kamar yang kedua ini dia ada balkonnya nih. Ada balkonnya. Nah balkonnya gede juga ini. Ya bisa menghadap keluar. Nah ini lo bisa lihat nih bagian atas dari kanopinya. Dia materialnya menggunakan alderon ya. Jadi walaupun ini sebuah komplementari. Mereka juga nggak pakai material yang biasa atau yang kurang baik ya. Ini sangat bagus nih. Wah enak banget bangun tidur. Buka balkon bisa lihat pemandangan di atas. Oke guys. Demikian review dan tour dari rumah tipe adenium yang berada di Java Prakarsa Indah Residence ya. Jadi rumah ini kamarnya itu ada 3 kamar plus 1 kamar asisten rumah tangga. Lalu untuk kamar mandinya ada 2 dan 1 untuk toilet tamu dan 1 lagi untuk kamar mandi asisten rumah tangga. Oke. Kalau lo tertarik lo bisa kontak marketingnya di kolom deskripsi ini. Oke. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa like-nya, subscribe-nya, komen, dan share-nya ya. Oke. Sampai jumpa lagi. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.